Terima kasih roh kudus, terima kasih roh kudus Terima kasih roh kudus Kami mencintaimu, kami mengasihimu Kami hormati engkau Buat kemuliaan Yesus begitu nyata malam hari Dalam nama Yesus Buka matanya Hanya ada Tetap main Hanya ada Hanya kita bisa, tiba-tiba kita itu bisa dirubah Dari alam yang natural Alam yang biasa, tiba-tiba kita itu Bisa disuit seperti dirubah, dibawa ke alam Rohani, supranatural itu hanya melewat penyembahan Dalam penyembahan kita setiap hari Kita mengalami kedekatan dengan Tuhan Dan saat kita mau menyembah Bukan hanya mulutnya yang menyembah Hatinya menyembah Pikirannya menyembah Hidup kita menyembah Dan menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan Tiba-tiba kita dibawa di suit Dirubah ke dalam alam hadirat Tuhan Waktu kita di dalam hadirat Tuhan Kita lupa segala-galanya Waktu kita deket Tuhan Kita lupa Bahkan Kita lupa dengan diri kita sendiri Waktu kita masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan Kita tiba-tiba lupa dengan diri kita sendiri Kita ingatnya dengan bagaimana menyembah Tuhan Menyenangkan Tuhan Itu namanya penyembahan Melupakan diri kita sendiri dan kita fokus ke Tuhan Ini akan membawa kita mengenali si hati Tuhan Kalau ini kita lakukan Setiap hari Kita tiba-tiba kita dibawa untuk mengerti si hati Tuhan Tiba-tiba kita akan dilimpai kekuatan Tuhan Diberikan hikmat dan pewahyuan yang berbeda Hidup kita akan tiba-tiba berubah Berbeda dengan orang lain Mulut kita tiba-tiba memiliki kuasa dan otoritas Apa yang kita kerjakan tiba-tiba memiliki dampak yang besar Kenapa? Karena kita nempel dengan sumber kuasa itu Kita nempel dengan Tuhan Penyembahan itu membawa kita Dari alam Alamiah Kita dirubah, dibawa masuk ke dalam alam hadiratnya Tuhan sendiri Ini perlu dilakukan setiap hari Kalau setiap orang Kristen melakukan hal ini Memilih hubungan seperti ini Hubungan dimensi ke dalam dengan Tuhan Kemana pun kita pergi Kemana pun kita bekerja Kemana pun kita melakukan apapun juga Pasti memiliki dampak yang besar Kenapa? Tuhan begitu manifestasi melalui hidup kita Amin Tuhan harus manifestasi melalui kehidupan kita Sekalipun kita manusia yang masih memiliki kelemahan, kekurangan Tapi Tuhan akan terus bawa kita ke dalam Pusat gendam Tuhan Penyembahan bukan hanya sekedar kita berbahasa roh, lalalala, lili, lili, nyanyi haleluya 12 kali atau lagu yang lain, lagu pelan Diri musik yang enak Tapi penyembahan adalah berbicara tentang penyembahan Hentang hati kita harus fokus ke Tuhan Memberikan yang terbaik, nempel ke Tuhan Ini perlu dilakukan terus setiap hari Ini yang menjadi bobot Ini yang menjadi sumber Ini yang seperti Kabel yang dicolokkan untuk ngecas sebuah handphone Supaya memiliki daya dan Kekuatan Kekuatannya orang Kristen itu letaknya disini Nempel ke Tuhannya itu seperti ini Amin Ini yang dilakukan harus dilakukan setiap hari Ketika kita melakukan hal ini terus Tiba-tiba kita diubah di dalam kita Yang di dalam diubah Otomatis yang di luar berubah Cara ngomongnya Cara bersikap, cara berkelakuan, cara menyelesaikan masalah pun Tiba-tiba berubah Seperti yang Tuhan mau Orang Kristen kalau nyampe level kesini Dampaknya luar biasa Amin Satu menit, tutup matamu Kita sebentar Jesus Fokus ke Tuhan Nikmatin penyembahan ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton